Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru alias PPDB tahun 2024, khususnya pada jalur zonasi yang dianggap rawan. Tim ini melibatkan pengawas sekolah, akademisi, hingga organisasi dan mitra kerja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Elvan Rulyadi, mengatakan, pihaknya mengoptimalkan tim koordinator wilayah dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024, di mana setiap kecamatan terdapat satu korwil yang membawahi semua satuan pendidikan di wilayah itu dalam mengawal pelaksanaan PPDB yang menggunakan sistem daring maupun luar jaringan alias tatap muka. PPDB secara tatap muka berlaku bagi jenjang pendidikan anak usia dini maupun taman kanak-kanak, sedangkan PPDB online diterapkan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah telah menetapkan jalur zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling banyak 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5%, sementara sisa kuota dapat dialokasikan pada jalur zonasi. Sedangkan jenjang SMP jalur zonasi paling sedikit 70%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5%, serta jalur prestasi 10% dari daya tampung. Kami mengoptimalkan pertama core wheel, core wheel itu artinya di dalam situ terdiri dari pengawas-pengawas, juga rekan-rekan kita, mitra-mitra kita yang dari dinas ini di core wheel untuk yang membawahi semua sekolah yang ada di tiap kesempatan. Artinya ada setiap kesempatan itu kita punya core wheel, nah itu di dalamnya itu ada tim pengawas juga di dalam situ. Nah itulah yang kita optimalkan untuk mengawal dari sistem PPJB online ini. Nah itu tujuannya agar supaya pertama kali karena kita yang paling utama itu terkait dengan zonasi. Jadi yang kita khawatirkan terjadi beda zonasi atau ada kendala-kendala di lapangan terkait pembagian-pembagian zonasinya, nah itu bisa langsung ke core wheel untuk meminta bantuan bahwa harusnya ini sekolah mana, ini sekolah mana. Secara akan diminta aktif mengawasi pelaksanaan PPDB di sekolah, sehingga setiap tahapan dapat dilakukan secara berintegritas serta berkualitas dan tidak terjadi kecurangan yang dilakukan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!